Bagi kamu yang tergabung di salah satu grup WhatsApp, bisa jadi sudah terbiasa dengan para anggota yang cukup sering mengirim file foto maupun video. Hal inilah yang membuat chat grup biasanya penuh dengan file foto dan video hingga menumpuk. Terlebih lagi jika WhatsApp kamu memiliki pengaturan auto download. Selain membuat galeri HP penuh dengan foto dan video, tumpukan kiriman ini juga menjadi penyebab ruang penyimpanan WhatsApp semakin cepat penuh. Yang pada akhirnya, HP menjadi lemot. Walau kamu sudah menghapus file foto dan video yang ada di galeri, tetap saja jejaknya masih tersimpan pada memori penyimpanan WhatsApp. Kamu dapat menghapus jejak file foto dan video dengan mudah di dalam penyimpanan aplikasi WhatsApp. Bagaimana caranya? Simak video ini hingga akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Jumpa kembali bersama saya di channel Banguaseh. Pada kesempatan ini, saya ingin berbagi cara membersihkan jejak file foto dan video yang menumpuk di penyimpanan WhatsApp. Jejak file foto dan video WhatsApp tidak hanya apa yang kamu terima dari pengguna lain, namun file foto dan video yang kamu kirim pun jejaknya tersimpan di penyimpanan WhatsApp. Walaupun kamu tidak mengaktifkan pengaturan unduh otomatis, atau sudah menghapus file foto dan video yang ada di galeri, tetap saja jejaknya masih tersimpan pada memori penyimpanan WhatsApp. Lalu bagaimana cara menghapus jejak foto dan video? Penghapusan ini tidak menghapus chat yang ada. Caranya adalah sebagai berikut. Buka aplikasi WhatsApp yang ada di HP Android. Disclaimer, saya mempraktekannya hanya di Android, sebab cuma perangkat jenis ini yang saya miliki. Setelah terbuka, klik titik 3 yang ada di pojok kanan atas. Kemudian klik setelan, lalu pilih penyimpanan dan data, kemudian klik kelola penyimpanan. Nah disini terlihat, bahwa dari WA Group, data yang tersimpan 20,9 MB. Sesungguhnya saya rutin membersihkannya, entahlah pada HP kamu, seberapa banyak yang tersimpan disini. Jika ingin menghapusnya, tinggal klik. Mana yang akan kita hapus ya? Klik. Nah ini foto-foto yang dikirim dan terkirim, bahkan rekaman suara atau voice note juga ada, dokumen juga ada. Jika ingin satu-satu, tinggal tahan saja, lalu klik hapus. Jika ingin semua, klik disini, pilih semua, lalu hapus. Menghapus yang ada disini, tidak menghapus yang ada di galeri. Bahkan, di chat juga masih ada ya. Ini dia, nah foto-foto masih ada. Jika kita ingin mendownload ulang, kita tinggal buka saja. Demikian yang dapat saya sampaikan. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap sehat dan sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.